Dan kita saat ini sudah tersambung kembali dengan Ibu Nining Indra Saleh, mantan Sekjen DPR. Selamat siang, Ibu Nining. Siang. Siang, Mbak. Ibu Nining, pada saat insiden Anda ada di lokasi, tepatnya di mana, Bu? Ya, saya kebetulan saya berada di lantai 2, gedung Nusantara. Dengan kawan-kawan sedang bertugas seperti itu. Sedang ada pertemuan, Bu Nining? Enggak, kebetulan enggak. Untuk di tempat saya, saya di tempatnya Pak Rahmat Gobel. Kebetulan sedang tidak ada pertemuan, jadi kita berada di ruang masing-masing, di meja masing-masing. Baik, Bu Nining boleh diceritakan seperti apa kronologi dari awal Anda melihat asap seperti apa? Ya, waktu kita kerja, tahu-tahu, staf di lantai 2 itu menyampaikan kepada saya, Ya, Ibu segera keluar, ada apa? Itu kebakaran, Bu. Ini lantai 2 itu asapnya sudah banyak sekali. Saya keluar dari ruangan, saya lihat di rolong lantai 2, memang asap itu sudah penuh begitu. Ya, saya begitu, Bu, segera keluar. Keluar melalui mana nih? Jangan pakai lip, Bu. Kita turun. Jadi saya langsung turun bersama teman-teman pakai tangga. Nah, kebetulan ya kalau dari lantai 2 ke bawah kan tidak terlalu tinggi begitu. Jadi saya langsung keluar seperti itu. Baik, Bu Nining tepatnya pukul berapa waktu Anda di beritahu untuk perlakuasi? Tadi jam berapa ya? Saya lupa mbak yang tidak mengingat itunya, jamnya. Tapi memang barangkali panik ya, karena tidak ada yang menjelaskan ya, apakah ini asap api, atau katanya ini hanya untuk mendeteksi aja. Nah, ini yang karena tidak ada penjelasan itu, sehingga di DPR, di Geri Nusantara 3 ini semua panik. Pada saat evakuasi, ada yang mengarahkan tidak, Ibu? Saya tidak ada sama sekali yang mengarahkan. Cuman, saya mengatakan, Ibu, jangan melalui tangga. Tapi kita ikut saya aja turun, jangan melalui lip. Lalu melalui mana, kita ikut aja, Bu, tangga gitu. Kebetulan di samping agak ujung sedikit, itu ada tangga yang menuju ke lantai 1. Nah, kita turun aja. Jadi, tidak ada yang mengarahkan, tapi kita pengetahuan kita sehari-hari bahwa ke sini memang ada jalan untuk ke bawah. Baik, jadi tidak ada yang mengarahkan pada saat insiden ya? Sebetulnya ada tidak sistem atau SOP evakuasi jika ada kebakaran atau insiden yang terjadi? Saya kira, karena dulu juga saya sekjen di sini, itu ada SOP-nya bagaimana mengevakuasi. Karena juga ada pelatihan-pelatihan begitu ya. Itu waktu saya menjawab, sih seperti itu. Latihan bagaimana kalau terjadi kebakaran, bagaimana mengevakuasi. Ini ada pelatihan-pelatihan bersama pesugas dari pemadam kebakaran. Tapi memang tadi mungkin... Jadi, kumpulinya ada di mana seperti itu ya? Ya, panik. Nah, saya mungkin orang lama ya. Orang lama yang tahu kondisi gedung turun ke mana, tangga mana mungkin. Tapi kalau orang yang sedang ada tamu dan segala macam, itu memang akan sangat membingungan sama sekali gitu loh. Karena tanda-tanda untuk evakuasi juga belum ada. Nah, karena saya dengan sudah lama berada di burung ini, turun aja melalui tangga yang sebelah sini ya, terus turun ke lantai bawah. Tidak mengalami kesulitan gitu. Baik. Bu Nining, pada saat kejadian, memang gedung Nusantara Tiga ini sedang cukup padat ya, aktivitasnya? Iya, karena kita kan ini masa sidang. Jadi, ya kegiatan rutin seperti biasa sedang berjalan. Ya, sedang berjalan di Nusantara Tiga. Terima kasih.